Intro Beredarnya video di Whatsapp soal alat perlindungan diri petugas medis yang menangani COVID-19 yang minim menjadi tanda tanya sebagian tim medis ini sudah ada pasien PDP ini ada yang mau di operasi ada juga di UGD mana itu APD-nya itu siapa kecil yang lurus itu bawa ke sini sepanjang kami ini mau kerja tapi kami juga tidak mau mati konyol kalau kami kerja ini orang itu harus tidak kami bunuh diri tahu sudah itu olehnya menjawab hal itu Kepala Seksi Humas UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undarta, Sulawesi Tengah Citra Dewi M. Janggola Jumat 20 Maret 2020 menjelaskan bahwa APD tim dokter yang menangani pandemi itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur alat APD-nya itu kita sudah sesuai dengan SOP yang seperti dari kementerian kemudian untuk penanganannya kita juga sudah sudah sesuai dengan SPO-nya kita dan sesuai juga dengan SPO dari kementerian semuanya sudah saya pikir sudah sesuai dengan dengan SPO semuanya yang kita tangani yang kemarin masuk juga seperti itu Citra juga menambahkan terkait dengan alat perlindungan diri yang digunakan oleh tim yang menangani COVID-19 yakni menggunakan baju khusus termasuk juga sepatu, helm, dan kacamata sehingga menurutnya tidak ada celah virus tersebut masuk kemudian juga tidak ada kontak langsung dengan pasien karena semua tertutup dia ada baju khusus ya ada baju khusus kemudian menggunakan hardscone, kemudian sepatu sepatu plastik itu seperti yang dipakai di proyek kemudian dia pakai helm pakai kacamata semuanya dia tidak ada celah dia ada kontak langsung dengan pasien dia tertutup semua Sedangkan saat ditanya soal penanganan COVID-19 Citra mengatakan bahwa sudah ada tim yang dibentuk dirinya juga menghimbau ke masyarakat jangan terlalu panik karena yang teridentifikasi belum tentu juga positif COVID-19 kalau untuk kita dari yang kita tetapkan itu kan dia sudah ada SK-nya SK untuk COVID itu kan dia sudah punya tim oh iya sepatu dia sudah punya tim jadi kalau pasien itu dinyatakan baik suspek ataupun dia positif langsung tim ini yang menangani jadi yang dia terlibat di dalam tim itu tidak menangani iya jadi kita sudah bentuk tim di sini orang tak pada panik menghadapi COVID-19 tapi saya pikir jangan terlalu panik yang teridentifikasi juga belum tentu dan belum pasti dia positif COVID-19 dia harus melalui pemeriksaan swab dulu pemeriksaan swab nanti kalau umpamanya sudah ada hasilnya positif lalu dia dinyatakan COVID-19 tapi kalau yang seperti ispat itu kan biasa panas itu kan proses sadang jadi kita kita mungkin cuma waspada waspadain orang tersebut tapi jangan juga kita langsung menisolasi diri mungkin dari pasien atau mengatur jarak kontak dengan pasien tersebut kan penyebaran COVID-19 ini kan melalui droplet infection melalui udara jadi dia melalui pancaran dari ludah umus pasien itu kita akan kenal tapi kalau umpam menyedai tahu tubuh kita juga bagus biar bagaimanapun tapi akan terkenal dari kota Palu, Sulawesi Tengah Arman Selly melaporkan untuk Kaili TV selamat menikmati 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 selamat menikmati